Otoritas jasa keuangan terus mendorong kampanye peningkatan literasi keuangan nasional. Salah satunya dengan menggelar pasar keuangan rakyat sekaligus peluncuran layanan keuangan mikro di desa. Layanan keuangan mikro merupakan layanan terpadu penyedia produk dan jasa keuangan mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Layanan ini akan diluncurkan di desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Area ini dipilih karena memiliki jumlah kampung nelayan terbesar dengan ukuran kapal penangkap ikan di atas 10 gros ton. Sehingga area ini mampu mewakili basis pertumbuhan ekonomi mikro. Peruncuran ini dibarengi kegiatan pasar keuangan rakyat yang akan digelar pada tanggal 20 Desember sampai 21 Desember di Kemayoran. Pameran diikuti oleh 244 LJK dari berbagai sektor industri keuangan. Kita ingat ya, ini kan kita buka untuk semua bank yang merasa siap. Walaupun kesiapan nanti harus dicek juga oleh OJK. Tapi itu pada dasarnya terbuka. Jadi kita berharap akan mulailah. Saya sebetulnya pengen yang penting kita mulai dulu. Mungkin saja bisa meningkatkan akses, membantu program-program pemerintah. Tapi intinya kalau infrastrukturnya settle, infrastrukturnya bisa dipakai untuk pengembangan.